Intro Halo teman-teman, ini adalah kota Indramayuku tercinta Nama ku Putri dan temanku Pipit Pak masih jauh gak? Lalu ayandungi Lalu ayandungi Sampai jumpa di video selanjutnya Saya mencari untuk dia bercerai Kalau menikamu, saya mahu menikmati Nah, itu kini? Saya tidak London Gak bicara bahasa Itali? Enggak. Gak sekolah? Sekolah? Sekolah gak? Gak pulang sekolah. Saya sudah tiga jam putar-putar di sini cari, mau beli tari topet buat mama. Mau pulang. Kita tahu, kita tahu. Biasa pakan nangan di sana. Kenyap kompanye apa? Kita bilang kering. Ya, jantari ya. Kita ganti baju dulu sama orang tua ya. Ya, ya. Terima kasih ya. Kami pun mulai menyusuri jalan untuk ke sebuah desa yang bernama Pekandangan. Karena di sana ada tempat pengrajin topeng. Saat di jalan, tak sengaja kami bertemu dengan arak-arakan buruk dan singa depok yang biasa digunakan oleh anak pengantin sunet. Hihihi, asik sekali bisa joget bersama bule. Mungkin karena di Itali tidak ada pertunjukan seperti ini ya. Jadi Mbak Ilaria sangat semangat untuk berjoget. Kami bertiga terus menyusuri jalan untuk sampai ke desa. Biasa pengkandangan. Ayo, semangat! Kan enggak ada jembatan. Iya, di sini salah satu transportasi kalau ini kan enggak ada jembatan ya. Menyebrang. Oh, bagus. Sekarang kami pun melewati kebun mangga yang luas. Ups, ada mangga yang jatuh. Ah, Ardi! Wadah Ardi! Dimin tadi. Semangat sama dia. Ayo, naik sini. Semangat dong. Oh, ini mas banyak ditanya, di. Ayo, naik. Ayo, naik. Ayo, naik. Ayo, naik. Ayo, naik. Itu jauh. Ya, naik. Ayo, naik. Wah, enggak disangka. Ternyata Mbak Ilaria juga manjut pohon, teman. Aku aja takut. Hati-hati, Mbak. Mbak. Ambil. Hop. Apa lagi? Wah, pas. Udah cukup ya? Udah? Ya, saya turun dulu ya. Ya, makan mangga dulu. Mangga sudah terkumpul dan saatnya kita siap-siap untuk makan mangga, teman. Yuk, kita cari tempat yang enak. Ini dia saunya nih. Oh, sudah sampai? Sudah. Oke. Kita ambil. Kita ambil. Bisa. Bisa. Dari mana itu kelihatan? Itu matang, Kak? Itu biasa. Ini. Bisa, kurang. Tajam. Rasanya juga, kan? Rasanya banyak. Yang ini manis. Bapak, Nek. Eh. Eh. Ini dulu dong. Hmm. Enak. 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 Indramayu memang terkenal juga akan buah mangganya, teman-teman. Dan banyak sekali jenisnya. Hmm. Enak. Udah. Karena di Itali nggak ada, saya mau bawa pun aja. Boleh. Lihat. Mbak Ilaria aja membawa mangga untuk di Itali. Karena di sana tidak ada buah mangga, teman. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Balas. Prego. Coba. Balas. Prego. Oke, deh. Udah. Kita lanjutin aja, ya. Mau cari topeng. Iya. Udah makan mangga. Ya. Ada mangga di tas saya buat pulang. Iya. Sekarang. Ayo. Bikin topeng. Ya. Oke. Oh. Maaf. Saya tidak bisa. Harus membantu. Kompeti mangga sama Bapak. Oh. Kasih. Ya. Ya udah. Ya udah ya. Ya. Terima kasih. Ya udah. Ta-dah. Terima kasih. Suara apa ini? Oh. Ada apa sih begitu rame? Ada pertunjukan dari topeng. Iya. Bener. Kita masuk yuk. Yuk. Lihat. Ternyata sekarang sedang ada pertunjukan dari topeng. Ternyata sekarang sedang ada pertunjukan dari topeng. Lihat anak-anak itu. Bagus kan tadi anak. Untuk bisa menari seperti ini dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk latihan loh teman. Lihat deh kostum dan peralatan narinya. Juga sangat bagus kan teman. Tari topeng memang salah satu kesenian tari yang juga terkenal di sini. Salah satunya sanggar Mimi Rasina. Di Indramayu ini juga mempunyai sosok maestro tari topeng yang terkenal yaitu Mimi Rasina. Tetapi kini beliau sudah tiada. Dan kini dilanjutkan oleh generasi ke-11 yaitu Mbak Erli. Mbak Erli ini banyak menguasai berbagai macam jenis tari topeng. Dan kini beliau meneruskan sanggar yang diwariskan oleh Mimi Rasina. Tarian topeng sudah dibawakan sampai ke luar negeri loh teman-teman. Dan Mbak Erli ini yang kesana. Kita pasti akan terpana melihat gerakan indah dari topeng. Saat menari tiba-tiba Mbak Erli menghampiri. Ada apa ya? Loh kok Mbak Bule ditarik ke depan? Ayo, ayo Mbak Ilaria. Sekarang diajak menari topeng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari topeng. Ayo, ayo, hehehe. Mbak Ilaria, ini cucunya Mimir Sina. Telah mengenal ya. Halo, Erlis. Mbak Ilaria, bagus sekali tadi pertunjukan. Terima kasih. Kamu mau tahu sedikit tentang tadi-tadi, apa artinya? Ini menceritakan tentang histori ya. Jadi kita dari sosok ini adalah sebuah sosok topeng yang dimana menceritakan sosok seseorang seperti Panji. Panji itu menceritakan seperti bayi yang baru lahir. Dia suci dan tidak berdosa. Dan nanti ada lagi topeng sambal yang saya tarikan tadi. Topeng sambal itu menceritakan tentang anak-anak kecil seperti putih, seperti bibit. Dan anak-anak yang saya ajarkan itu menceritakan seorang gadis anak kecil yang ceriah, yang lemah gemulai. Dan dia gerakannya lebih mengurangi kegenitan dan dia lebih halus dari topeng sambal. Nanti ada lagi topeng temenggung. Temenggung itu menceritakan karakteristik kehidupan manusia yang sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan, dan mana yang kita tinggalkan. Dan terakhir yang saya pegang ini adalah topeng Kelana. Ini orang memang banyak yang suka. Topeng ini banyak yang suka, tapi sifat dan wataknya ini jarang sekali orang yang suka. Dalam cerita wayang ini dikatakan Raja Rahwana, Kelana. Ini menceritakan dia sudah punya istri 99, dia ingin nambah lagi mau kenapa menjadi 100. Yaitu dia menceritakan di bayangannya seperti Rahwana dan Dewi Sinta. Tapi karena si Dewi Sinta mencintai Rama, jadi akhirnya si Raja Kelana atau Rahwana ini ditolak cintanya oleh Dewi Sinta. Sehingga dalam bentuk tariannya pun ada yang gandrung. Seperti tadi saya mencari seseorang, mencari di mana kah Dewi Sinta berada gitu. Jadi mondong, mondong itu menyukai seseorang yang dia sangat kagumi tapi tidak tercapai cintanya. Ya, terima kasih banyak ya. Sangat jelas ya juga untuk kesempatan tadi belajar lari ya. Semoga anak tadi yang bila dia belajar itu bisa menjadi oleh-oleh di negara Anda dan anak-anak didik saya, anak-anak kecil yang sudah mau menggeluti belajar semuanya tradisi khususnya. Wah, Mbak Erli memberi penjelasan yang sangat lengkap. Kita semua jadi tambahan pengetahuan, kan teman? Sampai jumpa ya. Setelah asik melihat kesenian tari topeng, kami harus melanjutkan perjalanan lagi. Meskipun panas, kami tetap semangat teman. Perut kami pun mulai terasa lapar. Akhirnya kami makan menu khas di Indramayu ini, yaitu pepedesan entok. Terima kasih. Terima kasih ya. Pepedesan entok itu hewan unggah sejenis bebek yang dimasak menggunakan bahan-bahan dapur seperti bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Ini pepedesan entok khas di Indramayu. Hmm, enaknya wangi. Apa? Wangi. Terima kasih ya. Terima kasih ibu. Nah, ini dia pepedesan entok yang paling enak khas di Indramayu. Gimana rasanya mbak? Enak. Enak sekali. Ternyata mbak Ilaria suka rasa pedas. Dan makannya pun lahap sekali. Buah, no. Ini buat kenang-kenangan. Oh, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sebentar. Sebentar. Kita sudah makan. Sudah lihat tarik. Apalagi ya? Ada yang saya gunakan. Oh iya. Itu, lihat pembuatan topeng. Oh iya benar. Benar kan? Saya mau beli topeng buat ibu. Gimana? Ayo, bisa ke sana yuk. Yuk. Ahirnya, kami sampai di tempat pembuatan topeng. Ini tempat dari tempat pembuatan topengnya. Dan ini tempat pembuatan topengnya. Oke. Oh ini kita sampai. Bagus. Coba lihat dulu. Ya, semoga gag Series. Beruntung sekali masih ada pengrajin yang sedang membuat. Kayu yang digunakan untuk tepeng ini namanya kayu jaran teman. Dan biasanya untuk mengukirnya dibutuhkan waktu sekitar tiga hari. Tidak hari aku pakai, baru bahannya aja, baru bahannya aja. Ini aja? Iya, bahannya aja. Terus untuk dikasih warna berapa lama? Ya sekitar empat hari langsung pakai. Gimana? Membuat topeng juga dibutuhkan kesabaran teman. Kita harus hati-hati saat mengukir kayunya, jangan sampai kena tangan kita. Mbak Ilaria pun tertarik mencoba untuk membuat topeng. Ayo mbak, dicat yang rapi ya topengnya. Ini nanti boleh dibawa pulang? Boleh. Oh, terima kasih ya. Terima kasih. Konon katanya saat membuat topeng itu, hasilnya akan sesuai dengan perasaan yang sedang kita rasakan. Misalnya kita sedang bahagia, maka topeng yang dihasilkan pun akan terlihat bahagia. Mbak Ilaria sangat terlihat senang melukis topeng itu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Melolong saya, cari topeng, makan mangga, makan pbc. Bede, pbc, kak install. Ini buat kenang-kenangan. Terima kasih banyak ya. Kenang-kenangan juga mbak. Terima kasih. Sebentar. Lain bagus pakai ini Senang rasanya bisa membantu untuk membuat orang lain tersenyum dan bahagia Dan senang rasanya bisa berbagi pengetahuan untuk teman di seluruh Indonesia Terima kasih sudah menonton!